Kadesya adalah sekumpulan entitas cahaya yang berasal dari semesta Ketorah. Mereka datang ke semesta ini bersama para Nahasak, Zipporah, dan beberapa lainnya. Kadesya datang ke semesta ini, lalu menciptakan konstelasi Kanismayor, Buts, Centaurus, Lyra, Andromeda, dan konstelasi Taurus beserta gugus bintang Pleiades. Kadesya adalah entitas cahaya dengan 12 densitas. Mereka bercahaya biru, ungu, nila, perak, magenta, dan kemasan. Dari masing-masing cahaya itulah mereka menciptakan beberapa makhluk cahaya. Dari cahaya biru diciptakan makhluk cahaya yang mendiami alam astral konstelasi Kanismayor, mereka disebut bangsa Sarai. Dari cahaya ungu diciptakan bangsa Emara, makhluk cahaya yang mendiami alam astral konstelasi Buts. Kemudian ada bangsa Danaeris di alam astral konstelasi Centaurus yang diciptakan dari cahaya nila. Bangsa Bodara tercipta dari cahaya perak dan mereka ada di alam astral konstelasi Lyra. Dari cahaya magenta diciptakan bangsa Ashokbia yang mendiami alam astral konstelasi Andromeda. Dan dari cahaya kemasan diciptakan bangsa Insawe yang mendiami alam astral gugus bintang Pleiades. Bangsa Sarai kemudian menciptakan entitas tujuh densitas yang kita kenal sebagai bangsa Sirian, alien berwarna biru dari sistem bintang Sirius. Saya menyebut mereka bangsa Nu, bangsa Nui, bangsa Nuha, dan bangsa Nuwa. Mereka semua makhluk humanoid. Namun bangsa Nu dan bangsa Nui memiliki gambaran khas alien biru berkepala besar dan bermata lebar seperti yang ada di internet. Bangsa Nu dan Nui masing-masing menguasai sistem bintang Sirius A dan B, sedangkan bangsa Nuha dan bangsa Nuwa mereka lebih mirip manusia bumi. Bangsa Nuha berkulit biru dengan rambut putih, tubuh mereka tegap dan tinggi. Sedangkan bangsa Nuwa berkulit biru, berambut hitam, tubuh mereka ramping, dan tidak terlalu tinggi. Bangsa Sarai juga menciptakan entitas humanoid biru tak berambut dengan lima densitas. Mereka didesain sebagai cangkang bagi kesadaran bangsa Sarai agar bisa berinteraksi dengan alam material. Mereka disebut sebagai bangsa Azul. Bangsa Emara menciptakan entitas tujuh densitas yang kita kenal sebagai bangsa Arkturian. Ada tiga jenis Arkturian yang diciptakan pada mula-mula. Arukas adalah bangsa Arkturian ungu yang sering kita lihat di internet. Mereka lah penguasa utama sistem bintang Arkturus. Yang kedua ada Arkasa, bangsa Arkturian berkulit putih seperti mutiara. Yang ketiga adalah Ajukas, bangsa Arkturian berkulit biru gelap. Arkasa dan Ajukas berada di bawah kepemimpinan Arukas. Mereka menguasai sistem bintang lain di konstelasi Butts. Masing-masing dari mereka telah menciptakan subspesies mereka. Arukas dan Ajukas menciptakan Ohorai, Gladium, dan Nolin. Mereka semua biru keunguan. Punya enam densitas, dan sangat maju. Arukas dan Arkasa menciptakan Amitesa, Hichantus, dan Bira. Semuanya berwarna seperti kristal ametis, ungu muda berkilauan. Mereka makhluk tujuh densitas yang amat maju. Arkasa dan Ajukas menciptakan Armara, Urupa, dan Kasa yang semuanya berwarna seperti kristal aquamarine. Mereka makhluk tujuh densitas yang sangat maju. Selain menciptakan tiga jenis Arkturian murni, bangsa Emara juga menciptakan makhluk Bibrida. Yang pertama ada ras elf biru tanpa rambut dengan lima densitas yang disebut sebagai bangsa Araktara. Mereka diciptakan dari DNA bangsa Emara dengan bangsa Insawwe. Yang kedua ada bangsa Pandira yang diciptakan dari DNA bangsa Emara dengan DNA bangsa Sakhali. Jadi wujud mereka humanoid dengan ciri-ciri ras kucing besar yang tidak terlalu kentara. Ciri itu hanya terlihat dari bentuk hidung, mata, telinga, dan ekor. Bayangkan sosok dalam film Avatar, itu adalah gambaran yang tepat bagi bangsa Pandira. Bangsa Danaeris menciptakan makhluk cahaya humanoid lima densitas yang mendiami sistem bintang Beta Centauri. Mereka adalah ras indigo kuno, dan mereka disebut sebagai bangsa Etitaya. Ras indigo ini tidak memiliki pengertian yang sama dengan indigo sebagaimana dikenal manusia bumi. Bangsa Etitaya dikatakan sebagai ras indigo, karena mereka terlahir sebagai jiwa berkembang. Itu adalah identitas mereka, karena mereka diciptakan demikian. Ras indigo mewakili reformasi, revolusi, kebebasan, dan kesetaraan. Meskipun telah diciptakan sebagai jiwa berkembang, mereka dapat turun ke tingkat kesadaran lebih rendah dengan kehendak bebas mereka untuk membantu perluasan kesadaran universal. Mereka lugu, jadi beberapa terlalu menikmati kehidupan densitas rendah sehingga mereka malah terus bereinkarnasi, karena mereka semakin lupa pada diri sejati mereka. Bangsa Bodhara hidup berdampingan dengan bangsa Elomes di alam astral konstelasi Lira. Mereka bekerjasama dalam menciptakan ras manusia cahaya di sistem bintang Vega. Ras ini adalah ras kristal kuno bernama bangsa Dharma. Seperti halnya ras indigo ciptaan bangsa Danaeris, ras kristal ini adalah mereka yang diciptakan demikian, sebagai jiwa berkembang yang langsung memasuki tahapan evolusi sebagai ras kristal. Artinya, mereka mewakili aspek pencerahan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Mereka juga dapat bereinkarnasi jika mereka menghendaki untuk bereinkarnasi pada tingkat densitas yang lebih rendah. Tidak seperti ras indigo yang punya kecenderungan terlena pada bentuk kehidupan yang lebih rendah dan butuh waktu panjang untuk mencapai kesadaran, ras kristal tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali pada diri mereka yang sejati. Dalam alam bawah sadar, mereka selalu tahu siapa diri mereka dan tujuan mereka bereinkarnasi. Satu kelompok bangsa Dharma yang terdiri dari 114 ribu individu telah bereinkarnasi ke seluruh bumi secara sukarela, ini terjadi bersamaan dengan lahirnya Siddhartha Gautama. Bangsa Ashokbya menciptakan dua jenis makhluk cahaya, yaitu bangsa Hindu dan Andara. Selain menciptakan makhluk cahaya, mereka juga menciptakan ras humanoid enam densitas yang disebut bangsa Anyurru, Divyatu, Sinbu, dan Koshalia. Dari keempat bangsa itu, bangsa Anyurru lah yang paling berkuasa, karena pemimpin mereka yang bernama Nisbanaguru adalah Permaisuri Anu. Dan bangsa Anyurru juga yang menciptakan bangsa Vishmanu. Bangsa Ashokbya juga menciptakan bangsa Paravarna di sistem bintang mirah, Beta Andromeda. Mereka adalah ras manusia cahaya yang diciptakan pada tingkat evolusi sebagai ras pelangi yang mewakili kasih tanpa syarat dan pengabdian pada sesama. Ras pelangi umumnya tidak memiliki keinginan untuk menikmati kehidupan densitas rendah, jika mereka melakukan reinkarnasi itu karena mereka ingin mengekspresikan kasih tanpa syarat dan pengabdian mereka kepada makhluk lain. Banyak dari mereka yang kemudian lahir sebagai penyembuh, mentor, guru spiritual, dan lainnya. Yang terakhir adalah Bangsa Insawwe. Bangsa Insawwe adalah pencipta bangsa Aensuras, Javatra, dan Nidahal. Selain menciptakan tiga bangsa itu, bangsa Insawwe juga telah menciptakan ras manusia cahaya bernama Bangsa Safarna. Mereka adalah ras yang diciptakan pada tahap evolusi sebagai ras emas. Ras emas ini mewakili kesatuan dan ketuhanan. Umumnya ras emas tidak bereinkarnasi ke densitas rendah untuk menikmati kehidupan atau mendapatkan pelajaran. Mereka akan memutuskan lahir ke densitas rendah untuk membantu jiwa lain menemukan penyatuan dengan diri sejati dan mengenal ketuhanan. Dan mereka juga tidak turun di sembarang zaman, mereka akan memilih di mana manusia sudah siap menerima segala pengajaran mereka. Yang sudah saya jabarkan sebelumnya adalah bagian dari Dewan Kadesyah. Dewan ini adalah salah satu dari sekian banyak entitas yang menjaga dan mengatur grit atau mandala semesta ini. Mereka dikenal juga dengan nama Dewan Enam, Dewan Kuno, atau Dewan Semesta. Di luar enam bangsa utama tersebut, ada ras lain yang juga keturunan bangsa Kadesyah. Ada dua bangsa, yaitu Hehui dan Kekui. Hehui termanifestasi dari cahaya terang, sedangkan Kekui termanifestasi dari cahaya gelap. Mereka jauh lebih purba dibandingkan enam yang lain. Mula-mula mereka hanya ada satu, lalu membelah diri terus-menerus hingga menjadi 365 sosok pada masing-masingnya, jadi totalnya ada 366 Hehui dan Kekui. Di alam semesta ini, Hehui dan Kekui adalah arsitek atau desainer yang telah membangun 366 portal antarsemesta, gerbang bintang, lubang hitam, dan lubang putih. Terima kasih telah menonton!